Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita akan belajar penggunaan to and enough Yang pertama kita akan belajar about patterns The first one adverbial to To plus adjective or adverb Nah untuk pola kalimat itu diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan Di eksempel You are driving too fast Kamu mengemudi terlalu cepat Nah kata tu disini dia diikuti oleh kata adverb The second He is too old to drive Dia terlalu tua untuk mengemudi Jadi kata tu disini diikuti oleh adjective yaitu old Yang berarti tua Too old terlalu tua Enough The patterns Adjective plus enough Di eksempel She is small enough to climb the hill Dia cukup muda atau cukup kecil untuk mendaki bukit To and enough are used to indicate degree Jadi kata to dan enough itu digunakan untuk menunjukkan derajat They tell how much or how little something is Jadi kata tu dan enough ini untuk menceritakan seberapa banyak atau seberapa sedikit mengenai sesuatu To is an adverb which means more than sufficient or adhesive Jadi kata tu disini adalah adverb yang memiliki makna lebih dari yang dibutuhkan Di eksempel You are too young to drive the car Kamu terlalu muda untuk mengemudi sebuah mobil I am too hungry to concentrate Saya terlalu lapar untuk berkonsentrasi Jadi dia itu situasinya dia terlalu lapar More than what is needed To plus much or many plus noun Jadi kata tu itu bisa diikuti oleh determiner much atau many atau noun Nah kata much ini diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung Sedangkan many diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung Example There are too many people here Di sini terlalu banyak orang Kata tu disini diikuti oleh many people Itu bisa dihitung tapi dalam bentuk jama The second Andi has too much furniture in this room Andi memiliki terlalu banyak furniture di ruangan ini Kata tu diikuti oleh much Dan furniture sebagai kata benda Karena furniture itu tidak bisa dihitung ya Atau bisa disebut juga dengan uncountable noun I have got too many options I cannot decide it Saya memiliki terlalu banyak pilihan Sehingga saya tidak bisa memutuskan Kata tu diikuti oleh determiner many Diikuti oleh nouns Yaitu option pilihan Yang termasuk countable noun Kata benda yang bisa dihitung Nah sekarang kita masuk ke materi adverbial enough Enough is an adverb Which means the amount that we need Or want it the right amount Jadi kata enough itu adalah kata keterangan Yang menunjukkan jumlah yang kita butuhkan Atau kita inginkan Example You are good enough to start a conversation in English Kamu cukup bagus untuk memulai sebuah percakapan dalam bahasa Inggris Nah kata enough dalam kalimat negatif Example You are not good enough Not enough maknanya Less than the amount that you want or need Jadi not enough itu bisa dikatakan adalah Lebih sedikit atau kurang Dari yang diputuhkan The next adjective or adverb plus enough The example I am strong enough to leave those boxes Saya cukup kuat untuk mengangkat box-box tersebut Nah kata strong enough disini bisa memiliki makna I am too weak Jadi bisa diganti dengan I am too weak to leave those boxes Saya terlalu lemah Untuk mengangkat box tersebut It is warm enough to go for a swim Cuacanya cukup hangat untuk pergi berenang Nah kata warm enough itu bermakna It is too cold Jadi bisa diartikan cuacanya terlalu dingin Untuk pergi berenang Sorry untuk kata disini too Diikutin adjective Weak disini penulisannya W A I K Weak Not weak ya I am sorry Oke the next one is enough plus noun Example I have enough time Saya memiliki waktu yang cukup Bisa dibedakan ya Kalau untuk ada kata benda disini Maka didahului dengan enough There are enough seats in the car You should come Nah disana itu ada kursi yang cukup Di dalam mobil Kamu Seharusnya Boleh masuk We have enough money Kita memiliki uang yang cukup Let's buy it Ayo kita membeli itu Jadi untuk pattern enough Diikutin oleh kata benda Maka kata enough didahului Terlebih dahulu Sebelum kata bendanya Not enough plus noun Dalam maknanya kalimat negatif Example I have not enough time Saya tidak memiliki waktu yang cukup There are not enough seats in the car You should not come Nah disana Di dalam mobil itu Tidak cukup Tempat duduknya Jadi seharusnya Kamu tidak boleh masuk Atau kamu tidak boleh ikut We have not enough money Kita tidak memiliki uang yang cukup Do not buy it Sehingga Kita tidak membeli itu Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton